Hai sahabat LugasTV, jangan lupa dukung channel kami LugasTV dengan cara like, comment, share, and subscribe Pelangkawan kali ini bang, Dinda ada sedikit puisi satu parada Untuk mahasiswa Terima kasih Mahasiswa Jangan pernah remehkan pendapatnya Bukankah penjabat dulunya juga mahasiswa? Dan jangan-jangan kursi-kursi saudara nantinya mereka yang akan mendudukinya Selamat sore, sahabat LugasTV dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalnya hari ini Acara podcast Libas Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga Dengan narasumber yang luar biasa Kedua umum Himpunan mahasiswa Islam Cabang Celebon Dan tidak tunggu lama-lama waktunya Mari saya berkenalkan adinda saya Rizky Ramli Wow, luar biasa Masih muda Gimana kabar, Dinda? Alhamdulillah sehat Kondisi teman-teman Oke, Dinda, kita lanjut kita Kita bisa bincang santai Mungkin terkait ke PKM Sejauh apa pandangan dinda selaku mahasiswa Generasi muda Oke, ya Untuk yang pertama, Dinda Silahkan berkenalkan diri ke sahabat LugasTV Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat LugasTV Jadi, izin memperanakan diri Nama saya Rizky Ramli SPD, Ketua Umum Himpunan Mahaniswa Islam Cabang Celebon Alhamdulillah Pada sore hari ini Kita bisa bersilap terhormi Sekaligus berdiskusi dengan abang kita Bang Bandia Sinaga Dalam acara Libas Baik Makasih, Dinda Oke, Dinda Saya ingin, Dinda Dari kacamata anak muda Maksiswa Pandangannya terkait KPK darurat Khususnya INI Kota Celebon Baik Terkait KPK darurat Memang berawal dari Introduksi Mendagri nomor 15 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Yang sering disebut dengan KPK Hingga turunan ke provinsi Ataupun gubernur dan wali kota Mengeluarkan surat keputusan Terkait KPK darurat Dan mulai Hampir Sudah berjalan satu minggu lebih Tiga belas hari Tiga belas hari Hampir dua minggu Artinya Penerapan PPKM Memang Pas di awal Cukup ketat Kita lihat Di kota Celebon Jam delapan malam Sampai jam dua belas Dengan putar Benar-benar Di jalan protokol Dari lemak sampai pecah Itu ditutup Nah Akan tetapi Memang Ada Sisi positif Ataupun negatif Dari PPKM Terutama kita Dari kacamata mahasiswa Di sisi lain Di dalam aturan tersebut kan Di kepanjangan Ada salah satu Tentang terkait pendidikan Kita masih harus belajar online Terkait kerumunan Kita juga tidak boleh Melebihi dari 20-30 orang atas Dan sebagainya Di sisi lain kan Kita pergerakan mahasiswa Agak sedikit Terkekatan Karena memang Aksi juga mungkin Tidak boleh Karena memang Ini bergagamunan Iya Dengan alasan tersebut Akan tetapi Kita masih punya banyak cara Melalui media Ataupun melalui Komunikasi-komunikasi Intens Dengan pihak-pihak terkait Untuk terkait PPKM Darurat ini Sejatinya Memang Kami Dari lembaga Himpunan mahasiswa Islam Jikalau PPKM Darurat itu Efektif Terutama untuk Kota Celugon Kami mendukung Alhamdulillah Tapi kan kita melihat sekarang Justru Ada kejanggalan Di sisi Seperti ada Kasta Yang memang harus Di rumah saja Yang memang Harus Bekerja Baik sisi Esensial Atau berkritikal Dan sebagainya Dan itu Tidak bisa dilaksanakan Bagi Warga-warga Yang memang Memiliki UMKM Ataupun Pedagang-pedagang Laki-lima Dan sebagainya Mungkin Iya Kalau perkantoran Dan sebagainya WSH bisa Tapi kan kalau berjualan Mungkin Sungguh sangat Tidak bisa Kita lihat juga Kondisi ini Celugon sekarang Memang Mulai Banyak yang Mengeluk Terutama kepada Pemerintah Ataupun Kedua Wali Kota Itu sendiri Jadi Kami minta Pemerintah Dalam hal ini Wali Kota Harus tegas Dan harus Mengerti Akan keadaan Masyarakat Kondisi Di lapangan Seperti apa Ya Dinda Wah Biasa penjelasannya Dinda Setiap Kebijakan Tentunya Setiap Mempentingkan Kebijakan Rakyat Kalau Dinda Melihat Tindak Terkait Kebijakan Dalurat Ini Ada Isu Bukan Isu Ada Informasi Beberapa Anggota Dewan Mendorong Supaya Pemerintah Khusus Tempok Celerun Supaya Melihat Dampak Langsung Ke Masyarakat Contoh Untuk Bantuan Berupa Bantuan Ini Yang Didorong Beberapa Teman Teman Dewan Faktanya Yang Kita Lihat Di Lapangan Itu Jangankan Masyarakat Yang Isoman Mandirik Sampai Saat Ini Ada Yang Belum Mendapat Bantuan Dari Tempok Telefon Dari Sisi Kacamata Dinda Saran Dan Dini Kepada Pemerintah Jadi Kalau Melihat PPKM Seperti Akal Berubah Nama SBB PPKM Dan Sebagainya Secara Kita Memang Seperti Lockdown Ya Bang Tapi Tidak Mau Disebut Lockdown Alasan Karantina Kesehatan Mungkin Kalau Melihat Undang-Undang Karantina Kesehatan Disitu Terterlah Tanggung jawab Pemerintah Pusat Sampai Daerah Itu Harus Majib Membiayai Baik Makan Dan Wajib Wajib Tapi Kalau Pakai Karantina Kesehatan Ini Seolah Pemerintah Cari akal Kepala Kita Tapi Kita Pemerintah Tidak Membiayai Sekarang Kita Melihat Pemerintah Pusat Sampai Daerah Menerapkan PPKM Ini Yang Diberi Bantuan Hanya Warga Yang Isolasi Mandiri Ataupun Yang Positif Dalam Hari Ini Yang Isoman Saja Masih Ada Yang Belum Dapat Bantuan Apalagi Yang Mungkin Tidak Isoman Ataupun Memang Benar-benar Terdampak Kalau Melihat Warga Kecil Yang Memang Terdampak Seharusnya Harus Dibagi Rata Jangan Sampai Simpang Siur Jangan Sampai Tumpan Tindih Dalam Arti Warga Isoman Memang Memutukkan Tapi Disisi Lain Warga Yang Memang Tidak Menjalankan Isolasi Mandiri Juga Banyak Yang Terdampak Jadi Harus Melihat Lebih Luas Dalam Hari Itu Kita Sangat Sepakat Kalau Buat DPRD Mendorong Hari Itu Baik Melalui Fokus Anggaran Dan Sebagainya Itu Harus Diterapkan Memang Secepatnya Untuk Itu Dinda Kan Saya Melihat Dinda Selama Ini Kita Sudah Ketemu Kadang-kadang Di Lapangan Saya Dinda Itu Waktu PSBB Waktu PSBB Begitu Memonitor Tentang Bansos Saya Lihat Itu Ini Tepatian Darurat Sepertinya Bansos Bansos Itu Tidak Ada Atau Seperti Apa Dinda Kalau Dinda Merian Memang Dari Awal COVID Dari Tahun 2002 Apollo Kita Selalu Mengawal Kebijakan Pemerintah Baik Kebijakan Terkait Hal Yang Di Kondisi Lapangan Ataupun Kebijakan Seperti Bansos Dan Sebagainya Hingga Tahun Kemarin Memang Kita Sampir Buka Pusko Bantuan Bagi Warga Yang Memang Harus Mendapatkan Tapi Tidak Mendapatkan Bantuan Tersebut Kita Fasilitasi Melalui Ginsos Waktu Itu Alhamdulillah Tersampaikan Juga Tapi Sejak Hal Itu Pas Ada Ada Adaptasi Kebiasaan Baru Hingga Sekarang BPKM Pada Saat SBB Bantuan Itu Bahkan Di Meksos Itu Banyak Yang Komentar Segala Macam Pembagian Yang Diduga Yang Tidak Merata Segala Macam Untuk Belakangan Ini Tidak Ada Ini Dindakan Itu Saya Minta Dari Mas Sesuah Ya Mestinya Tetap Dimonitor Dindakan Ini Kembali Dindakan Ke Perpekan Darurat Sebagai Bentuk Perasaan Darurat Ini Apa Aparat Tegas Melakukan Patroli Khususnya Yang kata Dindak Tadi Jam 8 Sampai Ke PCI Jam 8 Sampai Jam 12 Untuk Darurat Yang Menjadi Pertanyaan Saya Bagaimana Pendapat Dindak Tentang Hal Ini Sudah Efektif Atau Seperti Apa Dindak Kalau Kita Melihat Secara Kebijakan Patroli Dari Pihak Polres Kodif Polkip Dan Sebagainya Memang Secara Realita Setiap Malam Ada Kegiatan Seperti Tapi Di Lapangan Kadang Ada Sedikit Percekcokan Yang Memang Menimbulkan Sedikit Amarah Ataupun Emosi Ketika Emang Ditutup Susah Tidak Mau Dan Sebagainya Entah Itu Miskomunikasi Dari Pihak Polkip Ataupun Pihak Pemilik Orang Tersebut Mungkin Jangan Sampai Terjadi Kita Baru Beberapa Saat Kemarin Pihak Polkip Di Salah Satu Kalupaten Di Sulawesi Yang Dikola Itu Melakukan Tindakan Anarkis Hingga Memukul Ini Jangan Sampai Terjadi Saya inginkan Boleh Meninjak Tegas Tapi Secara Persuasif Dan Humanis Kita Ini Kejabat Kan Uang Yang Didapatkan Itu Hasil Dari Warat Yang Ditertifkan Rakyat Jadi Tolong Tidak Pendekatan Persuasif Memang Tidak Semua Pejabat Seperti Itu Contoh Kita Melihat Kemarin Kak Polres Menindak Tegas Sambil Memberikan Bantuan Saya Salah Mengapresiasi Sekarang Kak Polres Coba Ikuti Dengan For Covider Lain Ketua DPRD Kepala Kejari Kodir Dan sebagainya Termaksud Sapol PP Sapol PP Mencerminkan Bahwa Sapol PP Persuasi Dan humanis Jangan Sampai Mengklaim Sampol PP Di Indonesia Tindakan Seperti itu Mungkin Opnum Saja Jangan Sampai Terjadi Mudah Artinya Diantara Purkominda Itu Bapak Kapolres Tegas Tapi Memberi Bantuan Walaupun Tidak Seberapa Artinya Ada Bentuk Perhatian Pinginnya Pemimpin Purmihal lainnya Seperti itulah Bisa mengikutilah Bisa mengikutilah Oh gini Tindak Luar biasa Tindak Ini kan PPK Darurah Ini kan Topik kita kan Tentang PPK Darurah Tindak Kita dikaca Masa Masiswa Kalau yang bergaji Enak-enak Aja Tindak Contohnya ASM Bagi masyarakat Yang kedagang Tindak Kita lihat Kita pantau Dia buka Usaha itu Baru sore Ini Suruh tutup Jumlah Tindak Coba Tidak Mungkin Ngasih edukasi Atau Seperti apa Disaran ke pemerintah Jadi Kita lihat Lihatin Ketika Memang Warung-warung Kecil Disuruh tutup Tapi Memang Ketika Toko Tapi Ada juga Warung-warung Yang masih Buka Di tengah Malam Di Samping Jalan Ingkat Selatan Yang Memang Warung-warung Yang di perkotaan Warung-warung Suruh tutup Pada Kaki Lima Padahal Terbegambar Seluruhnya Iya Harus tegas Pemerintah Ini Harus tegas Pemerintah Jangan Melihat Di sisi Kota Ataupun Di sisi Perbatasan Di sisi Lain Jalan Ingkat Selatan Masuk Masuk Kota Cilegon Awali Walaupun Perbatasan Di situ Masih ada Terjadi Warung-warung Yang Memang Ya Maaf Warung Terhadap Semua Semua Akan Tapi Tadi Tuh Saya ingatkan Mengingatkannya Melalui Tindakan Persuasif Kumanis Wow Luar biasa Sahabat Lugas Tipe Penjelasan Yang Sangat Luar biasa Adikah Saya Ini Kita Kembali Ke pertanyaan Berikutnya Terkait Kepimpinan Wali Kota Cilegon Sejauh apa Masiswa Melihat Kepimpinan Wali Kota Yang Masuk Dalam Waktu Covid Musim Di Covid Ini Dia Menjadi Pemimpin Yang Artinya Tentunya Dia Harus Tunduk Kepada Peraturan Daripada Pusat Termasuk Salah Satu PPK Darurat Ini Semua Kepala Daerah Itu Kan Surat Ederah Dari Kementerian Kita Mau Tau Dari Sisi Mahasiswa Impunan Islam Cilegon Adikah Saya Adikah Haya Cilegon Melihat Kepimpinan Wali Kota Di Saat Ini Seperti Apa Boleh Dinda Jelaskan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Menjadi Wali Kota Di Musim Pada Ini Sebagai Mahasiswa Yang Memang Tugasnya Agent Of Change Dan Social Of Control Yang Memang Yang Mengingatkan Janji-janji Wali Kota Kepala Tidak Saat Kepala Hingga Saat Ini Berjalan Beberapa Bulan Kita Terus Pengawal Kita Mahasiswa Berada Di Tengah Sebagai Agent Of Change Social Control Check And Balance Ketika Kita Mengkritik Bukan Saja Kita Benci Tapi Kita Mengingatkan Anggap Saja Kita Anak Sebagai Kepada Orang Tua Jadi Saya Harap Wali Kota Cilogon Ini Tetap Sabar Tapi Tegas Tetap Sabar Tapi Tegas Jangan Berperan Oh Jangan Berperan Oh Ini Oke Dari Kacamata Dinda Artinya Udah Cukup Kira Cobi Jaket Yang Dikeluarkan Wali Kota Kota Melihat Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon Tentunya Jangan Sampai Hanya Menuruti Dari Pusat Sede Itu kan Turunan Yang tadi Saya katakan Dari Kementerian Provinsi Terus Wali Kota Tapi Harus Punya Ide-ide Dan Gagasan Yang Memang Sekiranya Masyarakat Kota Cilegon Ini Bisa Menerapkan Protokol Kesehatan Bisa Melaksanakan Peraturan Tapi Menawarkan Solusi Yang Solutif Jangan Hanya Menerapkan Aturan Saja Tapi Tidak Memberikan Solusi Contohnya Tadi Yang Sudah Dikatakan Ketika Suruh Di rumah Saja Tapi Solusinya Tidak Ada Kita Coba Pemerintah Terutama Wali Kota Ataupun Eksekutif Legislatif Mempunyai Ide Dan Gagasan Kita Memberikan Aturan Tapi Kita Memberikan Solusi Jangan Hanya Aturan Saja Tapi Solusinya Tidak Bisa Memberikan Solusi Yang Solutif Jika Seru Di rumah Saja Berikan Solusinya Satunya Tadi Baik Bantuan Dan Sebagainya Di Sisi Lain Kita Sebagai Warga Tentunya Mempunyai Ide Kreatif Dan Kreatif Kalau Kerjaan Kita Di PHK Dan Sebagainya Kita Harus Mempunyai Ide Dan Gagasan Jangan Sampai Stress Lalu Kena Covid Tapi Kita Harus Tetap Jaga Diri Jaga Apa Mungkin Di sekitar kita Yang Bisa Kita Mainkan Dan Sebagainya Artinya Ciptakanlah Kreatif Oke Dinda Luar biasa Tadi kata Dinda Ketika Masiswa Ataupun Masyarakat Menkritik Pemimpinnya Itu Bukan Karena Benci Ya Luar biasa Semuanya Karena Sayang Sebetulnya Karena Sayang Oh Kata Sayang Ya Benar 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 Kalau Benci Gak mungkin Dikritik Ya Oke Linda Ini kan PPK Darula Isu-isu Diperpanjang Atau Seperti Saat Ini aja Di hari ke-13 Aja Kita melihat Masyarakat ini Menjelit Bahkan Ada beberapa Kebijakan Yang mengatakan Yang isoman Harus dibantu Ternyata Belum Mendapat Yang isoman Itu Artinya kan Mekanismenya Ataupun Regulurannya Situasi ya Regulurannya Agar lambat Sekarang pertanyaan Gini Dinda Di kota Celegon Itu Terdiri Ratusan Industri Contohnya Di Lugas TV Studio kita ini Dipilih oleh Pabrik Kimia Ya Dinda Ketika nanti Di sekitar Pabrik Kimia Ini Ada Mendapat Ada Warga Yang tidak Makan Yang Malu Siapa Dinda Tentunya Pemerintah Kota Celegon Betul Nah Jadi Masiswa Apa Didorongan Kepada Pemerintah Ini Jika Ada Kita Tidak Mengharapkan Jika Ini Terjadikan Malu Bersama Bersama Apa Coba Kasih Dinda Penila Jadi Harus Ada Penegasan Dari Pemerintah Kepada Pihak Industri CSR Itu Harus Benar-benar Dikeluarkan Kepada Orang Yang Tepat Sasaran Disini Terutama Di kota Celegon Ada Beberapa WN PLT Ada Rekat Rastil ASDT Ada Kalendo Cukup Besar Belum Lagi Perusahaan Perusahaan Swasta Ataupun PUMD Harus Sumbangsinya Nyata Dari Pihak Industri Yang Tadi Dikatakan Ketika Ada Kelaparan Tapi Dekat Sekali Dengan Industri Yang Malu Kita Semua Jadi Saya Harap Pemerintah Terutama Waduk Atta Harus Ada Penegasan Kepada Industri Bisa Dikadakan Di Perkola Harus Bila Perluk Mengeluarkan Pemijakan Walaupun Serat Keputusan Ataupun Serat Edaran Dan sebagainya Belah Perlukter Wah Iya Harus Jelas Ya Itu Tadi Yang Kita Harapkan Memang Beberapa Anggota Dewan Kita Mendorong Mendorong Sebaru Pemerintah Karena Yang menjadi Kebijakan Itu Kan ada Di Eksekutif Ya Karena Legislatif Itu Hanya Di dalam Pengawasan Kita Juga Berharap Seperti Duda Ini Duda Saya Mau Lihat Apa Harapan Dari HMI Kepada Pemerintah Kota Ceregon Khusususnya Wali Kota Baru Harapan Dari Mimpunan Mahasiswa Islam Cabang Ceregon Untuk Pemerintah Kota Ceregon Pada Umumnya Untuk Seluruh Warga Masyarakat Kota Ceregon Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Tetap Menerapkan DIMAL Dan Juga Terkhusus Untuk Wali Kota Ceregon Bisa Menangani Keadaan Yang Terjadi Di Masyarakat Yang Tadi Sudah Dikatakan Dengan Tindakan Tindakan Persuasif Dan Humanis Tentunya Dengan Memanusiakan Manusia Akan Tapi Jika PPKM Darurat Ini Diperpanjang Tentunya Pemerintah Dan Wali Kota Juga Harus Mempunyai Ide Dan Gagasan Yang Kreatif Tadi Ketika Memang Masih Ada Kekurangan Harus Ada Evaluasi Bersama 20 Hari PWKM Darurat Saja Evaluasinya Seperti apa Mungkin Sisi Positif Kerumunan Mulai Berkurang Tapi Sisi Minus Ataupun Kekurangan Dan sebagainya Banyak Warga Yang Memang Benar-benar Membutuhkan Jadi Saya Harap Wali Kota Bisa Terjun Langsung Lihat Kondisi Terjun Di Lihat Oh Luar biasa Luar biasa Sahabat Lugas TV Nah Sore hari ini Kita saat ini Wow Pasti mudah Gagasan luar biasa Cara penyampaiannya Sangat bisa Cepat Dicerta Linda Saya ingin Crossing statement Linda Terkait Di diskusi kita Baik Kami dan Ngimuran Mahasiswa Islam Terutama Berterima kasih Kepada Kawan-kawan Lugas TV Dan Lugas Net Bagaimanapun juga Kita Abang kita ini Semoga sukses Dan sehat selalu Dan tentunya HMI Tetap Berada di Garis perjuangan Sebagai Agen of change Dan social Of control Sekali lagi Kami mengkritik Bukan kami benci Tapi justru Kami sayang Setelah yang bisa Kami sampaikan Bila kita ke olidaya Yakinkan dengan iman Usahakan dengan ilmu Sampaikan dengan amal Sahabat Lugas TV Terutama kepada Wali Kota Cilegon Kita mengkritik Bukannya benci Tapi sayang Kita mengakui Dan kita paham Tentang kondisi saat ini BPKM darurat Ya Dalam kondisi Pandemi COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Lugas TV Gimanapun ada berada Sudah kita Simak dan dengar Sama-sama Perbincangan Bang Naga Dengan narasumber Kali ini Narasumber kita Sangat mudah Mahasiswa HMI HMI Ketua umum Disini Pak Belakon Tanya Beberapa benang merah HMI Sangat mendukung BPKM Darurat ini Kalau memang efektif BPKM ini Seperti lockdown Kata beliau Apa beragat Tapi Humanis Dalam melakukan BPKM ini Contoh Kapolos Cilegon Tegas Juga beri bantuan Saat Tugas BPKM Kata real Pak Wali Tetap bersabar Tapi Tegas Jangan Baperan Kata Dinda juga Berikan Aturan Dan Solusi Dan Pak Belakon Kali ini Bang Dinda Ada sedikit Puisi Satu para Untuk mahasiswa Terima kasih Mahasiswa Jangan pernah Remekkan pendapatnya Bukankah Penjabat Dulunya Juga mahasiswa Dan Jangan Jangan Kursi-kursi Saudara Nantinya Mereka Yang akan Mendudukinya Sampai jumpa Aduh Luar biasa Memang Mas Tuhan Memang Gak Salah Milih Oke Dinda Di akhir Bincang kita Mohon Berkenan Dinda Menerima Biarkan Pengharga Dari Bukas Terima kasih Tuhan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa